Majelis Hakim telah melangsungkan putusan selah di pengadilan negeri Jakarta Selatan Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa menyatakan surat dakwaan terhadap terdakwaan pembunuhan berencana Brigadir G. Ferdi Sambo yang disusun jaksa penuntut umum, JPU, sudah sistematis dan tegas. Menimbang dakwaan atas nama terdakwa Ferdi Sambo telah tersusun secara sistematis jelas dan tegas maka oleh karenanya keberatan terdakwa dan penasehat hukum haruslah dikesampingkan, kata Hakim Wahyu saat membacakan pertimbangan putusan selah terhadap nota keberatan Ferdi Sambo di pengadilan negeri Jakarta Selatan Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022. Hakim Wahyu menyampaikan dalam pertimbangannya jaksa penuntut umum sudah menjelaskan secara rincin waktu kejadian tindak pidana, tempus delikti, dalam surat dakwaan Ferdi Sambo yaitu pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Selain itu menurut pertimbangan Hakim Wahyu JPU juga sudah memaparkan secara rincin lokasi kejadian tindak pidana, lokus delikti, yakni di Kompleks Polri nomor 46 RT5 RW 1 Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan. Surat dakwaan disertai dengan urayan peristiwa yang disusun secara terstruktur dari awal persiapan hingga selesainya peristiwa hukum tersebut, ujar Hakim Wahyu. Menurut pertimbangan Hakim Wahyu surat dakwaan Ferdi Sambo telah memberikan deskripsi yang jelas tentang orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J. Menimbang surat dakwaan telah menguraikan secara jelas tentang tindak pidana apa yang dilakukan terdakwa kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan terdakwa, bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu apa yang dipergunakan atau yang menjadi sasaran dan yang dihasilkan dari tindak pidana itu serta motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu, papar Hakim Wahyu. Hakim Wahyu menyatakan menolak keseluruhan nota keberatan, eksepsi, yang diajukan oleh Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya. Sidang dilanjutkan pada tanggal 1 November tahun 2022 dengan agenda pemeriksaan saksi Hakim Wahyu kembali memerintahkan JPU untuk menghadirkan 12 saksi yang terdiri dari orang tua adik bibi serta kekasih Brigadir J. atau Nofrian Syah Yosua Huta Barat. Time sama dengan 0.4S lebih besar dari Terkait kejadian di Magelang, Hakim minta harus dibuktikan dalam pemeriksaan. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa menyatakan peristiwa di Magelang, Jawa Tengah, yang diduga tidak diuraikan dan diduga melatar belakangi tindak pidana itu di luar dari materi eksepsi dan harus dibuktikan dalam pemeriksaan. Menurut Hakim Wahyu, nota keberatan yang disampaikan terkait surat dakwaan Ferdi Sambo tidak termasuk dalam lingkup eksepsi seperti diatur dalam pasal 156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAB. Eksepsi yang dikemukakan kuasa hukum terdakwa tidaklah masuk dalam lingkup eksepsi yang diatur dalam lingkup pasal yang dimaksud, kata Hakim Wahyu saat membacakan pertimbangan dalam putusan selah tersebut. Maka lebih tepat hal-hal ini dipertimbangkan pada waktu pembuktian pokok perkara AKUO, sambung Hakim Wahyu. Menurut Hakim Wahyu, nota keberatan yang diajukan Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya memperlihatkan mereka sudah mengerti terhadap materi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Terdakwa dan penasehat hukumnya mengerti terhadap perkara yang didakwakan dalam surat dakwaan, menimbang maka oleh karenanya keberatan yang demikian harus dikesampingkan, ucap Hakim Wahyu. Hakim Wahyu menyatakan menolak keseluruhan nota keberatan, eksepsi yang diajukan oleh Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya. Terima kasih telah menonton!